Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ya pelajaran kita Di video ini kita akan membuat sebuah pencarian dan penjenisin ya Nah untuk teman-teman yang kalau melihat video sebelumnya mengenai larafel dan inersia Mengenai topik search dan penjenisin Nah dari video tersebut teman-teman pun sudah bisa untuk membuat sebuah pencarian dan penjenisin di proyek ini Ya tapi untuk jelasnya kita buat sama-sama Nah langsung aja yang pertama kita buat yaitu ini ya inputan untuk pencarian Jadi kita buat aja nih disini di bawah button create Kita buat inputan search oke Kita get run in Oke ini home Yang lain kita cross dulu ya Kita cross orders Oke Ini kita cross Kita buat disini div Kita simpan sudah Setelah sudah kita setting di setupnya Nah kita perlu fungsi bots kita import dari view Oke Kemudian kita buat aja dulu Variable nya search Live Nol Lalu kemudian kita buat watch Search Oke Kemudian disini value Jadi kita akan menjalankan sebuah fungsi atau kita akan mengirimkan nilai value ini ke backend Jadi bisa aja kita gunakan use out Oke fungsi ini ya Use out kita buat disini Search user Oke kemudian value Sudah Nah lalu kita buka allstore.js Nah disini Kemudian kita buat sebuah fungsi ini ya Search user Oke Oke teman-teman bisa lihat Disini fungsinya kita Search user Nah ini variable yang kita ambil Ini yang nilainya value kita kirimkan ke fungsi search user Nah kemudian Kita kirimkan ke endpoint TPI users Ini query nya Parameter ya Search Nah nilainya apa disini Lalu Respons nya Nah kita setting nilainya di This.out user Oke sudah untuk frontend Nah sekarang kita ke backend Oke untuk backend Ini kita kasih comment Lalu kita buat aja users User When Oke seperti ini Kita punya codingan untuk pencarian Jadi ketika ada pencarian Maka akan dijalankan fungsi ini Oke Lalu kita query Where Name Like Pencarian Atau Email Like Pencarian Oke jika sudah Kita coba cek Nah ini sudah Kita langsung aja Coba Panggil aman Oke kita refresh Oke aman Lalu misalnya Linda Oke Lalu misalnya untuk email ya Tes.com Oke deh Nah jadi seperti itu untuk pencarian Nah teman-teman disini bisa Perbaiki sendiri ya Untuk tampilannya Sekarang kita lanjut Untuk Pagenessin Nah untuk Pagenessin Ini sangat mudah Kita bisa gunakan Library Dari Paravel Vue Pagenessin Dot Org Lalu teman-teman bisa lihat Disini ada installation Oke kita klik Oke disini teman-teman bisa lihat Cara installnya Menggunakan Yon Atau NPM Kalau NPM Sepertinya aja Jadi silahkan teman-teman install di frontend Oke disini ya Di terminal Nah saya sudah install Silahkan teman-teman Ya Tambahkan terminalnya Kemudian jalankan NPM install Seperti ini Nah jika sudah Kita bisa gunakan template Yang disediakan Ada yang Bootstrap 4 Bootstrap 5 Ada juga Tailwind Oke disini kita pakai Yang 5 ya Nah kita copy Lalu kita pasang Di home-nya kita Disini Oke kita pasang Disini aja ya Oke sudah Nah kemudian Kita bisa lihat Kita bisa lihat Quickstart Nah ini nih Kodingannya seperti ini Jika yang kita gunakan Itu Itu Tailwind Pagenation Nah ini kita tinggal Ganti aja nih Lalu selanjutnya Kita akan memanggil fungsi Nah ini fungsi Untuk mengambil data user Nah jadi disini Kita copy Oke Run in Lalu kita pasang Di bawah tabel Kemudian kita gunakan Yang ini ya Ini yang kita copy Kita ganti Oke kita format document Biar rapi Oke sudah Lalu data ini Nah ini yang akan kita kirimkan Adalah Ini ya Data yang dari Backend Tapi ini nanti dulu Kita Kosankan aja Kemudian ini Kita buat fungsinya This User Oke Kita simpan Nah selanjutnya Nah disini kan kita punya Aplikasi Ketika dia Pertama kali jalan Dia langsung Memanggil data user Ini kan User get user Nah karena sekarang Kita sudah gunakan Pagenation Nah maka Kita juga akan Memanggil fungsi ini Karena ini kan Yang mengambil data user Tapi kita buat aja Nah disini Sebuah fungsi baru Untuk menjalankan Use out Get user Oke jadi kita buat Gini ya Post List user Oke Fungsi disini Back Get user Back Oke Nah untuk Untuk Kita bisa Panggil aja Langsung ya Ini Fungsi ini List user Oke deh Nah sekarang Karena get user ini Sudah ada parameternya Jadi kita Nolip lagi Yang di altstore Oke ini get user Kita terima Seperti ini Back Kemudian API user ini Kita ganti ya Kita buat Seperti ini Users Back Sama dengan Oke Jadi seperti ini Nah sudah Untuk frontend Sekarang Kita ke Backend Nah di backend Kita ganti ini Yang fungsi Get Jadi Pgnet Lalu kita buat 2 ya Jadi sekali tampil Hanya 2 Data Oke kita simpan Lalu kita coba Regress Oke ini error Karena Datanya kita belum terima Kita coba matikan dulu ya Ini bootstrap 5 nya Kita uncomment Hmm Oke ini Kita uncomment Oke Lalu kita coba Regress Oke 2 ya Nah nanti teman-teman bisa lihat Disini Inspect element Nah network Cross Coba email Home Oke Users Nah teman-teman lihat Kita punya Data response Hmm Ini kita Hide Oke Nah yang dia ambil Atau yang kita terima Oke Yang dikasih dari backend Hanya datanya User resource Oke Yang kita setting disini ya Disini Tapi kalau kita langsung ambil User Seperti ini Oke Jadi bukannya ya Bukan user resource Nah sekarang kita lihat Kita coba email Kita home Oke deh Nah ini baru kita dapatkan Kita punya Data untuk Regenation Ada links Nah ini ya Ada total Perfect Nah ini data Regenation nya Oke Nah jadi caranya bagaimana Agar kita tetap Gunakan user resource Jadi caranya Di user resource Kita Buat gini Fungsi resource Oke Jadi kita panggil aja data Oke sudah Nah Kita bisa cek Home Oke Users Oh kita Clear dulu Email Home Oke Wait Present Resource Kita panggil disini Node store Kita coba ya Get user Console log Response Mas kita lihat Oke Refresh Home Ya ada user ini ya Dapat Nah jadi result nya kita Sudah jadi seperti ini Result Object result Kemudian Object data Lalu Nah ini Ada links Oke Nah jadinya Kita kan mengambil Data di table ini Oke Di user out Jadi result dan data ya Jadi Kita Confirm in Ini response data Hasil kembalian Oke Lalu result ini Ini result Kemudian ada data lagi nih Nah jadi Disini Result dan Data Oke Gini Oke jadi kita bisa cek Refresh Oke Sudah dapet ya Jadi yang Response data Itu yang ini Secara keseluruhan Ini semua Kemudian kita ambil result Lalu kita ambil data Oke Ini ya Response data Kemudian kita ambil result Kemudian kita ambil data Nah sekarang Kita tinggal Kirim datanya Yaitu data result Oke Di ini ya Di Sorry Backend ini Kita ke frontend Ini boost drop Oke kita buat disini Ini apa Use out ya Oh kita buat Ini kan out user Dia pakai result data nih Sehingga pakai result data Atau kita bisa juga nih Nah kita kasih aja This out user Itu result Ini Oke sudah Nah nanti Disini This out user Kita kasih data Kayak gini Oke Lalu Yang ini Nilainya ini Out user Kita kirimkan Ke data Oke Kita simpan Kita coba reverse Oke Dua Tiga Oke Satu Dua Tiga Oke Nah gitu ya Tinggal nomornya aja nih Nah untuk nomor Kita sesuaikan Index Kita tambah Oke Kita ambil Use Out Kita bisa lihat disini ya Kita ambil datanya Ini user Kita cari nih From From 1 Dari 1 Ini kan halaman 1 Dari 1 berarti ya Dari 1 1 2 berarti Oke deh berarti Index tambah Use out dot From From ya Iya Ini ya From Use out dot Out user dot From Oke Coba kita refresh Dua Oke Tiga Oke Begitu ya teman-teman Jadi kalau kita ketikan lagi Linda Oke deh Nah jadi teman-teman Bisa lihat Kalau kita gunakan Login atau library ini Dari file Weep Regenition Nah dengan menggunakan Package tersebut Yaudah Kita tinggal Gunakan Templatenya apa Lalu kita kirim Datanya Oke Begitu ya teman-teman Semoga bisa dipahami Kalau ada yang kurang jelas Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Oke Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di tutorial berikutnya Selamat proglamer